Intro Sebuah toko dilalap habis si jago merah di sebuah kawasan permukiman Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Kuaro, Kabupaten Pasir pada hari Selasa 9 Maret 2021. Kobaran api yang terlihat mulai pukul 7, dibagikan oleh salah satu pengguna sosial media Facebook. Di duga, konsleting listrik menjadi pemicu terjadinya kebakaran, di mana saat awal timbulnya kepulan asap dari tempat kejadian, penjaga toko diketahui belum tiba di lokasi. Api baru bisa dipadamkan setelah seluruh barang-barang dan bangunan toko habis terbakar. Diperkirakan, kerugian yang ditimbulkan dari musibah ini berkisar 1,5 hingga 2 miliar rupiah. Pemilik toko, Haji Muhammad Ilmi sedikit lega bahwa kejadian ini tidak berimbas kebangunan di sekitarnya hingga tidak menambah beban moral. Jam tujuan, ya jam tujuan, jam tujuan aku sudah ke sini. Bilang orang sih, keluar asap kan, ini keluar asap. Nah, keluar asap, orang lapor ke rumahku. Aku ya, konsleting listrik. Rasanya, orangnya tidak ada di sini apa segalaan, tidak ada. Cuman, pas kita sudah masuk, bahasap sudah. Dibilangin orang sudah bahasap di atas kan, kita buka, Ternyata sudah bahasap, pelapun jatuh dari atas ketahuan sudah itu anunya pada, dari konsleting listrik. Masanya, ini tidak ada orang di sini, 1,5 sampai 2 M ini. Masanya, tidak ada yang bisa kuselamatkan, habis semua rokok-rokoknya. Ini penuh rokok ini semuanya. Ini rokok semua ini, di anunya semua. Ya, aku masih bisa bersyukur itu, tidak merimbit ke orang. Kalau merimbit ke orang kan, otomatis aku ada buban moral lah hitungannya kan. Nah, kalau ini, syukur Alhamdulillah, aku sendiri aja yang ngalami. Tidak sampai ke orang yang di kanan. Vanuang Sinaga, NMC Borneo, Kabupaten Pasir. Halo guys, tahu palang merah Indonesia dong? Nah, di Kabupaten Pasir, UDD PMI akan menyambut keberkahan bulan Ramadan dengan cara yang keren tuh. Kalian bisa ikut berdonasi hanya dengan Rp50.000 per paket sembako selama bulan Ramadan. Donasi dari teman-teman akan dibelanjakan dalam bentuk paket sembako yang akan diberikan kepada para pendonor yang telah melakukan donor darah. Donor darah itu menjadi begitu penting loh teman-teman. Tentunya bagi mereka yang memang sangat membutuhkan transkursi darah yang disebabkan kekurangan darah dari beberapa faktor. Nah, ayo bergabung donasi Rp50.000 dan tentunya ikutan donor darah. Percayalah dengan berdonor darah kita menyelamatkan umat manusia. Donasi bisa diantar ke UDD PMI atau via rekening berikut.